Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Sebuah pengetahuan itu bukan berada di dalam kepala bro Karena jika masih berada di dalam kepala Itu masih berupa angan-angan teori SOP dan lain sebagainya Tetapi sebuah pengetahuan yang sebenarnya adalah Ketika kita mampu mempraktekan dan menunjukkan Dengan menggabungkan antara fikiran dan hati Atau intelektual dengan spiritual Sehingga akan tercipta sebuah perjuangan yang penuh dengan cinta, kesabaran, dan keikhlasan Dan ketika kamu mampu mempraktekan semua itu dengan sebaik-baiknya Maka akan tercipta sebuah keahlian Karena sesungguhnya kamu telah menjiwai dan menghayati sebuah pekerjaan Sampai dengan hari ini tanaman cabai kita sudah berumur 115 hari setelah pindah tanam Dan kondisi ini adalah 9 hari setelah pemubukan susulan Dengan menggunakan abemik antara 4 kg KCL dan 3 kg TSP36 Perkembangan tanaman benar-benar di luar dugaan bro Alhamdulillah berbuah sangat banyak Bunga-bunga nampak serempak tumbuh Dan beberapa pohon patah karena tidak kuat menahan beratnya buah Asumsi saya tentang abemik itu lebih dasar dari AMKP benar-benar terbukti bro Hati siapa yang tidak tergoda melihat tanaman cabai yang sehat Berbuah banyak dan buahnya mulus terdendar dari segala penyakit Apa yang kita inginkan dari awal memulai sebuah pekerjaan telah terwujud di depan mata Atas kehendak Tuhan Dan kita harus terus menjaga buah-buah tersebut Agar terhindar dari segala penyakit Hari ini kita akan mengedukasi paket fungisida ketiga Untuk menjaga antraknosa dan penyakit cabai yang lainnya Yang dapat menyerang tanaman dan buah-buah cabai Fungisida yang akan kita pakai pada paket yang ketiga adalah Fungisida Corona Yaitu sebuah fungisida sistemik yang mempunyai bahan aktif Azogistrobin dan Diveneconazole Kemudian fungisida yang kedua adalah Ventra Yaitu fungisida kontak berbahan aktif klorotalonil Sekarang kita praktekan penyemprotan fungisida Corona Untuk dosisnya kita pakai 25 mili bro Jadi karena tanaman cabai sedang dalam puncak produksi Artinya buahnya sedang banyak-banyaknya Fungisidanya kita pakai yang terbaik Kita aduk sampai larut dengan air Untuk hama yang perlu menjadi perhatian pada saat tanaman cabai mulai berbuah adalah Yang pertama lalat buah yang dapat menyerang buah cabai dengan cara menyengat Kemudian akibat sengatan itu buah cabai menjadi busuk dan akhirnya rontok Kemudian yang kedua ulat menyerang buah cabai dengan cara mengebor atau melombang buah cabai Yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerusakan dan kerontokan pada buah Untuk mengatasi hal itu kita tambahkan insektisida Linset berbahan aktif permetrin Untuk dosisnya kita pakai 25 mili juga bro Kocok dulu Ya permetrin ini mempunyai bau yang sangat khas sekali Yang tidak disukai oleh lalat buah bro Kita aduk sampai larut dengan air Oke Ya kemudian kita tambahkan air sampai penuh Bismillahirrohmanirrohim Penyempertan di sore hari bro Ya Dari bawah Dan dari atas Ya Fungisida andalan itu yaitu Corona Sudah pernah kita coba di berbagai tanaman Dan hasilnya cukup memuaskan bro Sehingga pada edukasi ini Kita mencobanya Untuk menjaga buah-buah cabai ini Agar terhindar dari segala penyakit Ya Terutama antragmosa yang mengerikan sekali bro Sedangkan insektisida permetrin Itu baunya menyengat sekali bro Ya Mampu untuk mengusir lalat buah Dan membunuh ulat Ya Mampu untuk mencoba Seberat apapun pekerjaan itu kita harus terus berusaha melakukannya sebagai bentuk dari tindakan atas sebuah usaha Hal itu juga sebagai penghubung antara hamba dan Tuhannya untuk membuka pintu rahmat Tuhan Ketika hati yang tulus sudah terhubung dengan Tuhan Maka kita akan mendapatkan pengetahuan yang sejati dari dia yang maha mengetahui Semoga edukasi ini dapat bermanfaat Semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru Salam sukses, salam sejahtera, Sudah saatnya Petani Jaya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati